Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan selamat jatuh rambut kita semuanya Semoga kesehatan, keselamatan selalu terserahkan untuk kita semuanya Sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan berjalan lancar Pada kesempatan kali ini Saya Yana Fadji Haryanto Masih di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran Pada kesempatan kali ini Mata pelajaran yang akan kami jelaskan adalah Mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan Standar kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini Dua yaitu memahami ruang lingkup keprotokolan Dan juga melakukan pengelompokan ruang lingkup keprotokolan Selanjutnya definisi protokol dan keprotokolan Setiap institusi, baik pemerintah maupun institusi swasta Pasti mereka akan menyelenggarakan suatu acara Baik secara resmi maupun secara non-resmi Baik secara formal maupun non-formal Seperti itu Acara resmi Biasanya acara yang bersifat Seperti upacara bendera Seperti upacara penghukuman Pengangkatan jabatan Atau naik jabatan Kemudian acara non-resmi Seperti acara-acara hiburan Nah itu acara-acara ulang tahun Mungkin ulang tahun instansi Ingin mengadakan suatu hiburan Tau disnatali Seperti itu kan Terus melakukan acara-acara yang non-resmi Sering kita menyaksikan penyelenggaran acara yang berjalan lancar Berjalan tertib Berjalan kikmat Dan sehingga acara tersebut berjalan secara menarik Tapi tidak kurang Kita juga mengetahui bahwa Acara yang penyelenggaraannya itu berjalan kacau Bahkan cenderung mengecewakan para peserta Maka dari itu Dibutuhkan suatu sistem Untuk mengatur acara pada saat itu Nah untuk acara-acara resmi Biasanya disebut sebagai suatu keprotokolan Acaranya disebut sebagai suatu keprotokolan Acara non-resmi Biasanya berupa randuan acara Jadi acara-acara itu disusun sedemikian rupa Sehingga tujuan dari acara itu bisa terlaksana atau bisa terlaksanakan dengan baik Targetnya itu bisa sesuai dengan target apa yang menjadi target awalnya Acara-acara seperti hari besar nasional Yang diberingati oleh seluruh lapisan masyarakat Sebagai payah menanamkan kesadaran terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa Agar memperoleh keberabadian Mempertebal rasa diri bangsa Dan kebangsaan nasional Setelah memperkokoh jiwa persatuan-persatuan bangsa Dalam merangkam, memwujudkan Dan mengumpul semangat dan jiwa kebangsaan Nah salah satunya diwujudkan sebagai Peringatan dari Besar nasional Seperti pengibaran Bendera pada 17 Agustus Setiap tahunnya Di peringatan Kemerdekaan RI Itu salah satu acara resmi Bayangkan acara sebesar itu Sehikmat itu Kalau tidak ada random acaranya Atau tidak ada planning-planning acaranya dari awal Maka apa yang terjadi? Akan menimbulkan suatu dampak Atau memperlebar Adanya resiko kegagalan acara tersebut Maka dari itu untuk mempersempit Kegagalan Dilakukanlah suatu Random acara Yang disebut keprotocolan Jadi semuanya sudah diatur dalam keprotocolan Mulai dari tahap planning Tahap organizing Terus actuating Atau tahap pengeksekusian Dari acara yang sudah di planningkan Sampai nanti pengendalian Sampai nanti pengendalian Atau Atau evaluasi Evaluating Sampai evaluasi itu harus Benar-benar dilakukan secara Berurutan Jadi nanti kita bisa mengetahui Bahwa acara itu bisa berjalan sesuai dengan random Sesuai dengan apa yang ditargetkan dari awal Kalau sesuai berarti Tujuannya sudah tercapai Dengan Bantuan keprotocolan yang baik Suatu pengaturan acara yang baik Maka meminimalisir Kegagalan suatu Acara tertentu Khususnya acara-acara yang bersifat Kenegaraan Lalu Apa sih definisi protokol Dan keprotocolan itu Jadi protokol Keprotocolan Merupakan Suatu hal yang berbeda Protokol adalah Kumpulan atau Keseluruhan naskah Yang isinya Terdiri atas catatan Catatan yang mengenai tentang persetujuan Kemudian Perjanjian yang meliputi lingkup nasional maupun Internasional Itu pengertian dari protokol Lalu apa sih keprotocolan Keprotocolan adalah Rangkaian kegiatan Atau urutan kegiatan Yang didalamnya meliputi Aturan-aturan Dan tata cara yang terdapat Dalam acara resmi Maupun Acara Kenegaraan Jadi protokol itu Ibarat Suatu perjanjian Perjanjian yang disepakati Secara nasional Maupun Internasional Protokol cara nasional itu seperti apa Standarnya Yang harus dipenuhi oleh Seseorang Atau lembaga yang ingin melakukan suatu Keprotocolan Internasional berarti mengikat seluruh Negara yang ada di dunia ini Jadi siapapun Yang ingin melakukan suatu acara yang menggunakan Keprotocolan Dia standar internasional Berarti dia harus bisa menerapkan standar-standar Yang sudah setuju secara internasional Seperti itu Biasanya kalau standar internasional itu seperti penyambutan Kepala negara dari luar Itu standarnya pasti internasional Bagaimana Mulai dari Sebelum Mungkin Raja Dari Arab Saudi yang pernah berkunjung di Indonesia ya Sebelum Raja berkunjung ke Indonesia Itu sudah disurvey Berbagai Berbagai persiapannya Mulai dari Tempat dimana berlangsungnya Kemudian bagaimana cara Penyajian makanannya Terus kemudian bagaimana Nanti acaranya berjalan seperti apa Itu dilakukan secara maksimal Karena ini Ada sangkut pautnya Dengan negara Istilahnya prestis Prestis bagi negara tersebut ketika bisa menyelenggarakan Suatu acara Apalagi levelnya internasional Levelnya internasional Jadi ketika acara itu berjalan menarik Bisa berjalan secara Sukses Itu bisa membuat Orang yang berkunjung Mungkin kalau Tadi Raja Arab Saudi bisa puas Itu kan Nanti berdampak Sangat besar pada Keuntungannya untuk negara Seperti investasi yang tambah Seperti kerjasama Kerjasama mungkin Bilateral Orang multilateral yang ikut Bertambah juga Itu kan bisa berdampak pada Sektor yang lain Meluas Bisa sektor ekonomi juga berkembang Sektor pendidikan Dan lain-lain Karena Tingkat Penyelenggaraan acara itu Bisa memuaskan Istilahnya Memuaskan orang yang Berkunjung ke negara Kita Itulah pentingnya Suatu protokol yang baik Suatu protokol yang baik itu Bisa menentukan jalannya Suatu acara Ketika acara bagus Maka dampaknya juga positif Cara protokol yang jelek Nanti dampaknya juga Negatif Kadang pertaruhan itu Apalagi di acara internasional Itu juga sangat-sangat penting Jadi harus bisa memperhatikan Seluruh aspek-aspek Yang memang disyaratkan Yang memang sudah disepakati Untuk dilakukan secara bersama Standarnya Next Sekarang Asas Asas-asas keprotokolan Jadi ada lima Asas ketertiban dan kepastian hukum Asas keserasian Kesesuaian dan keselarasan Yang ketiga Asas kebangsaan Yang keempat Asas timbal balik Dan kelima Asas keagamaan Oke yang pertama Kita bahas tentang asas Ketertiban dan kepastian hukum Jadi asas ketertiban dan kepastian hukum itu Kepastian hukum itu sudah disepakati secara resmi Secara resmi berarti dia sudah ada aturan-aturan yang mengikat Aturan-aturan itu tertuang mungkin dalam undang-undang Jadi keprotokolan itu pasti ada undang-undang yang mengatur Sehingga masyarakat itu sudah tahu Dan masyarakat itu tinggal melakukan Apa yang sudah diatur oleh negara Standarnya sudah ada Masyarakat tinggal melakukan Masyarakat tinggal mencontoh Apa yang menjadi standar Dari keprotokolan itu sendiri Itu misalnya lingkup nasional Kalau internasional yang memastikan Misalnya masyarakat internasional Bagaimana penyambutan Seperti tadi kepala negara Seperti itu Itu yang pertama Yang kedua asas keserasian Kesesuaian dan keselarasan Jadi keprotokolan harus mencerminkan suatu keserasian Artinya keseimbangan Kemudian kesesuaian dan keselarasan Antara warga sebagai individu Dengan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara Nah keserasian itu keseimbangan Keseimbangan bagaimana Mencerasikan antara Suatu acara Dengan apa yang terjadi Dengan keseimbangan Mungkin keseimbangan SDM nya berapa Kebutuhannya berapa Seperti itu Jadi semuanya harus seimbangan Harus serasi Harus serasi Kemudian kesesuaian Dan keselesaian dan keselarasan Persatuan Republik Indonesia Jadi suatu acara keprotokolan itu harus bisa mencerminkan Bagaimana 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 Itu bisa mencerminkan Menjadikan suatu dampak yang positif Bagi masyarakat Bukan dampak yang negatif Itulah pentingnya seseimbangan bangsaan ini Sehingga watak-watak Yang ada di Yang beraneka ragam Beraneka ragam itu Bisa Istilahnya Beradaptasi Beradaptasi Sesuai dengan lingkungannya Sesuai dengan lingkungannya Karena Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang majemuk Berbagai suku Atau Yang ada di Indonesia ini Sehingga kita tidak mungkin Untuk menyamaratakan Bagaimana protokolan Yang harus dilakukan Adat Jawa Dan adat Mungkin adat Sunda Atau adat Batak Jadi disesuaikan dengan Adat istiadat setempat Dan jangan melanggar Norma kesusilaan yang penting Kesusilaan Dan Pancasila Rondonya tetap Pancasila kita Panutanya tetap Pancasila Jadi Adat istiadat yang sedemikian banyak itu Yang pluralistiknya Sangat Sangat besar Dan heterogennya masyarakat Indonesia Dan Dan berbagai wataknya Dan berbagai wataknya Kepertokolan itu Tidak harus Seperti Maksudnya Tidak harus Satu Aturan yang mengikat Dalam adat tertentu Jadi protokolan itu bisa Disesuaikan dengan adat-adat Adat-adat yang ada dalam Masyarakat Tersebut Yang penting Kepertokolan itu Tidak keluar dari Undang-undang yang mengaturnya Kan pasti ada undang-undang Undang-undang Dan juga Pancasila juga Melanggar Norma-norma Seperti itulah Itulah Azaz kebangsaan Yang keempat Azaz timbal balik Jadi Kepertokolan diberikan oleh negara lain Atas balas jasa yang diberikan oleh negara Biasanya ketika Seseorang Kepala negara Berkunjung Untuk Negara lain Ketika dia disambut dengan baik Mulai dari awal Bagaimana penyambutan oleh kepala negara Setempat Kemudian Pelayanannya Itu pelayanan yang prima Seperti itu Sehingga Kepala negara tersebut akan berpikir nih Berpikir bagaimana untuk mengundang kembali Kepala negara tersebut Untuk berkunjung ke negaranya Nah itulah namanya Azaz timbal balik Sehingga Terjadilah suatu Interaksi yang saling menguntungkan Simbiosis mutualisme Ini saling menguntungkan Antara sama negara Dan ini akan berdampak positif Bagi negara tersebut Jadi Azaz timbal balik itu Bagaimana suatu negara Bisa memberikan pelayanan yang baik Kepala negara lain Ketika berkunjung ke negara kita Dan kemudian Dia Juga akan Mengundang kembali kita Diundang balik Untuk berkunjung ke negaranya Ya mungkin Setadi Bisa Perjanjian kerjasama Pertukalan pelajar Seperti itu Atau Pengembangan di sektor-sektor tertentu Sektor ekonomi Sektor pendidikan Pariwisata Dan lain-lain Sehingga Negara itu Semakin banyak Temannya Atau semakin Berteman dengan Banyak negara Maka keuntungannya Juga akan semakin Semakin banyak juga Karena tidak mungkin Negara itu berdiri sendiri Tidak mungkin Dan tidak ada yang seperti itu Semua negara Butuh interaksi Dengan negara lain Dan butuh bantuan Dengan negara lain Maka dari itu Pertukaran Pertukaran Ide Gagasan Seperti itu kan Juga sangat penting Maka dari itu Pintu gerbang Untuk Bagaimana Mencoba 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 Kerjasama Bilateral yang baik Tentunya Dengan Keportokolan yang baik Inilah Manfaatnya Manfaat protokol Ketika protokol Bisa berjalan Baik Maka dampaknya Juga positif Kalau kurang baik Ya dampaknya Kurang baik Nantinya Jadi protokol Adalah Kunci Kunci Bagaimana Untuk Penyambutan Suatu kepala negara Supaya Bisa Mengundang balik Mengundang balik Untuk berkunjung ke negaranya Sehingga Perkembangan Itu akan Semakin besar Semakin berkembang Gara kita Tidak stagnan Nah itulah Ases Timbal balik Kemudian Ases Keagamaan Keportokolan Tentunya Halu bisa Memperhatikan Sesuatu Yang diatur oleh agama Tidak boleh Melanggar Melanggar Sesuatu Yang Disyariatkan oleh agama Jadi Keportokolan Harus bisa Beradaptasi Dengan agama Agama yang Dianut Mayoritas orang Setempat Kalau Orang setempat Beragama Islam Keportokolan Harus Jangan melanggar Sarih-sarihat Islam Mungkin Dari segi Makanannya Makanan halal Yang Disajikan Kemudian Kalau lingkungan Islami Harus Kalau yang Wanita Harus berkerudung Kalau yang Pria Mungkin pakai Songkok Dan lain-lain Jadi itu Ases keagamaan Juga penting Mengatur Keportokolan Yang ada di Indonesia Itulah asesnya Ases ada Lima Tadi kan Ases ketertiban Dan kepercetan hukum Kemudian ases keserasian Kesesuaian Dan keselarasan Yang ketiga Ases kebangsaan Empat ases timbal balik Dan kelima Ases keagamaan Selanjutnya Next Tujuan Tujuan keprotokolan Jadi tujuannya Ada Enam Poin Yang pertama Membuat suatu Acara Teratur Dan tertata Dengan Baik Ini Katanya Dengan Randon Tadi Yang saya Bicarakan Di awal Jadi Randon Itu Seperti Acara Bagaimanapun Acara Itu Kalau Di Acara rapi Itu Akan Mempersempit Kegagalan Dari Acara Tersebut Pelaksanaannya Prosentase Keberhasilannya Itu Akan Lebih Besar Kalau Ada Randon Acaranya Randon Acara Itu Mencakup Semua Jobdesk Orang Yang ada Dalam Organisasi Tersebut Jadi Semua SDM Yang ada Di Dalam Organisasi Itu Diberi Hak Dan Memenang Sendiri Sendiri Diberikan Suatu Job Description Job Description Untuk Setiap Orang Maupun Kelompok Sehingga Acara Itu Bisa Dilaksanakan Secara Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Karena Dan Tidak Tumpang Tindih Memenang Itu Yang paling Penting Kadang Kalau Ada Jobdesk Cuma Tidak Diturunkan Kepada Orang Orang Tentunya Dia akan Bingung Tugasku Apa Di acara ini Tugasku Apa Kan Bingung Kalau Tidak Ada Jobdesk Beda Lagi Ada Jobdesk Mungkin Bagian Humas Bagian Humas Kamu Bekerjasama Dengan Sponsor Untuk Mencari Sponsor Bagian Public Relations Mencari Seorang MC Bekerjasama Dengan Pihak Luar Bagian Rumah Seperti Itu Dibicarakan Saat Meeting Rapat Kemudian Diturunkan Kepada Tim Tim Dan Tim Tim Itu Ada Koordinasinya Ada CO Menurunkan Kepada Anggota Tim Dibagi Lagi Akhirnya Semua Itu Akan Terang Benderang Sehingga Acara Itu Akan Berjalan Teratur Tertata Dengan Baik Sampai Nanti Evaluasi Acara Itu Berjalan Dengan Baik Atau Tidak Perangga Protokolan Yang Kedua Yaitu Kegiatan Keprotokolan Dapat Menjadi Suatu Sarana Agar Suatu Acara Berjalan Lancar Serta Aman Suatu Acara Tentunya Dia akan Cari Aman Cari Aman Bagaimana Maksudnya Cari Aman Itu Supaya Acara Tersebut Tidak Terjadi Suatu Kegalan Itu Harus Bagaimana Makanya Alat Ini Adalah Keprotokolan Jadi Secara 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 Keamanan Itu Akan Lebih Bagus Ketika Ada Menerapkan Suatu Keprotokolan Berjalannya Acara Itu Akan Lebih Menarik Kalau Ada Keprotokolan Maksudnya Acara Bisa Berjalan Secara Lancar Serta Aman Yang Ketiga Penentu Keberhasilan Suatu Acara Jadi Perannya Sangat Penting Sebagai Ujung Tomba Keberhasilan Suatu Acara Yang Keempat Menciptakan Acara Agar Terkesan Hikmat Megah Dan Agung Misalnya Kalau Hikmat Itu Acara Acara Formal Acara Acara Formal Itu Kesannya Hikmat Seperti Bucara Bendera Bucara 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 Keagamaan Itu Dia Terkesan Hikmat Memang Dari Itu Dibutukan Suatu Keprotokolan Yang Baik Di situ Megah Megah Itu Juga Suatu Faktor Faktor Yang Penting Juga Untuk Menentukan Acara Tersebut Sebagai Acara Yang Baik Dan Dan Bisa Bicara Lancar Dan Agung Megah Dan Agung Sama Sama Acara Yang Kelima Peran Memprotokolan Adalah Sebagai Media Komunikasi Dengan Pihak Yang Terlibat Dalam Acara Tersebut Jadi Keprotokolan Ini Seperti Sistem Seperti Sistem Sistem Ini Bisa Menjadi Alat Menjadi Alat Alat Untuk Mengontrol Setiap Orang Yang Ada Dalam Organisasi Pembagian 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 Itu Dato Dalam Protokolan Tersebut Sehingga Orang Itu Akan Mengetahui Mengetahui Apa Mengetahui Hak dan Memenangnya Sendiri Sendiri Ketika Ketika Bagian Rumah Jangan Ikut Campur Tim Lain Bagian Rumah Ikut Campur Tim Konsumsi Atau Tim Keuangan Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Percayakanlah Pada Tim Yang ada Dalam Organisasi Tersebut Mereka Pasti Sudah Tau Jepdes Apa Bagaimana Penyelenggaraannya Bagaimana Cara Kerjanya Pasti Sudah Tau Jadi Disini Kita Juga Diajari Untuk Untuk Bisa Mempercayai Teman Dalam Organisasi Itu Kuncinya Itu Percaya Dengan Teman Yang ada Dalam Organisasi Tersebut Cara Kerjanya Kita Sudah Percaya Percayakan Saja Pada Mereka Bagaimana Kerjanya Mereka Sudah Diberikan Suatu Suatu Hak Suatu Job Dia Sendiri Sendiri Sehingga Mereka Akan Bekerja Sesuai Dengan Job Job Tersebut Percayakan Saja Sehingga Nanti Semuanya Itu Akan Berkembang Tidak Ada Ketinggalan Organisasi Itu Ibarat Anatomi Tubuh Kalau Salah Satu Sakit Yang Lain Sakit Maka Dari Itu Untuk Berkembang Itu Ya Berkembang Bersama Sama Yang Paling Bagus Sama Orang Itu Kecipratan Bagaimana Ilmunya Ilmu Berorganisasi Seperti Apa Maka Dari Itu Ya Percayakan Saja Pada Teman Teman Kalau Ingin Berkembang Berkembang Bersama Dalam Organisasi Jadi Organisasi Buat Bukan Milik Perorangan Tapi Milik Kelompok Apalagi Kalau Ada Protokol Sudah Mengatur Itu Pasti Sudah 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 Resmi Sudah Ada Jalurnya Sendiri Sendiri Bagaimana Dia Perannya Seperti Apa Bagaimana Hak Dan Seperti Apa Sudah Dalam Protokol Selanjutnya Next Unsur Keprotokolan Jadi Unsur Keprotokolan Ada Empat Pertama Tata Cara Tata Krama Aturan Aturan Atau Adat Kebiasaan Dan Juga Tata Penghormatan Kita Bahas Yang Pertama Dulu Tata Tata Cara Jadi Tata Cara Dalam Unsur Keprotokolan Itu Salah Satu Unsur Yang Menentukan Tindakan Yang Harus Dilaksanakan Dalam Suatu Acara Tertentu Tindakan Tersebut Dilaksanakan Dalam Suatu Acara Tertentu Tindakan Tersebut Dilaksanakan Menurut Aturan Atau Adat Kebiasaan Yang Sudah Ada Atau Sudah Ditetapkan Sebelumnya Jadi Tata Cara Ini Sudah Dilakukan Atau Sudah Disepakati Bersama Dalam Adat Istiadat Tertentu Mungkin Adat Istiadat Orang Jawa Minang Sama Orang Sunda Itu Akan Berbeda Beda Maka Dari Itu Sesuai Dengan Daerah Masing Masing Sehingga Tata Cara Nanti Tata Cara Pelaksanaan Kegiatannya Itu Juga Akan Berbeda Berbeda Tentunya Seorang Yang Berdomisili Di Bali Dia Sering Melakukan Suatu Acara Gitu Kan Cara Penghormatan Atau Acara Tentang Keagamaan Orang Bali Tentunya Juga Akan Berbeda Sama Orang Jawa Contohnya Tata Cara Itu Dapat Mengatur Suatu Jalan Acara 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 Itu Bisa Berjalan Baik Ketika Acara Tersebut Bisa Terkoordinasi Dengan Baik Bagaimana Caranya Kembali Lagi Caranya Dengan Menerapkan Keprotokol Yang Baik Juga Yang Kedua Tata Krama Jadi Unsur Keprotokol Dengan Memperhatikan Pilihan Kata Tata Cara Berbicara Setelah Perbuatan Yang Disesuaikan Dengan Jabatan Atau Tujuan Acara Tata Krama Jadi Tata Krama Ini Pilihan Kata Terus Kemudian Body Language Kita Kemudian Bagaimana Cara Pemilihan Cara Berbicara Kepada Seorang Yang Lebih Tua Kemudian Seorang Yang Lebih Muda Itu Pasti Akan Berbeda Beda Maka Dari Itu Itu Harus Kita Lebih Bisa Beradatasi Dengan Hal Seperti Itu Apalagi Kalau Kita Berbicara Dengan Orang Yang Punya Jabatan Tertentu Jabatan Tertentu Dalam Suatu Acara Pasti Kita Akan Melakukan Atas Pasti Memilih Kata Kata Atau Tata Cara Berbicara Yang Berbeda Dengan Cara Cara Yang Kita Berbicara Sehari Hari Dengan Teman Dan Teman Sejawa Seperti Itu Pasti Akan Berbeda Itulah Pentingnya Tata Krama Yang Ada Harus Ada Unsur Tata Kramanya Tata Krama Yang Bisa Menghandle Semua Perbuatan Baik Cara Berbicara Terus Perbuatan Tingkah Laku Seperti Itu Sehingga Kepotokalan Itu Kesannya Itu Akan Berjalan Dengan Dengan Baik Dengan Hikmat Apalagi Kalau Ada Orang Yang Punya Jabatan Atau Kedudukan Yang Lebih Tinggi Daripada Kita Akhirnya Tata Krama Itu Menjadi Suatu Poin Yang Penting Yang Harus Ada Dalam Suatu Acara Kepotokolan Yang Ketiga Aturan Aturan Adat Kebiasaan Pengertiannya Suatu Aturan Yang Menjadi Kebiasaan Yang Telah Ditetapkan Secara Universal Oleh Setiap Negara Secara Universal Artinya Secara Menyeluruh Setiap Negara Pasti Mempunyai Aturan Tersendiri Jadi Setiap Negara Punya Hak Tersendiri Bagaimana Mengatur Adat Kebiasaannya Dalam Melakukan Atau Pelaksanakan Kepotokolan Dalam Negaranya Kebiasaan Kebiasaan Itu Maka Akan Menjadi Suatu Perilaku Yang Biasa Dalam Suatu Negara Maka Dari Itu Kebiasaan Kebiasaan Yang Ada Dalam Negara Itu Biasanya Mereka Akan Selalu Lakukan Dalam Setiap Setiap Mereka Melakukan Suatu Acara Kepotokolan Dari Itu Adat Atau Aturan Itu Harus Diatur Secara Menyeluruh Negara Untuk Bagaimana Memberikan Suatu Gambaran Besar Oh Ini Loh Kepotokolan Yang Ada Di Negara Kita Bagaimana Penyerapannya Bagaimana Cara Caranya Jadi Aturan Aturan Adat Kebiasaan Itu Pasti Berbeda Antara Negara Yang Terakhir Tata Penghormatan Jadi Pengertiannya Tata Penghormatan Yaitu Unsur Kepotokolan Yang Mengatur Tentang Tata Cara Kesopanan Terhadap Orang Lain Dalam Suatu Acara Kepotokolan Jadi Keempat Unsur Kepotokolan Ini Harus Ada Semuanya Unsurnya Harus Memenuhi Semuanya Dalam Suatu Acara Kepotokolan Karena Kalau Tidak Ada Salah Satu Itu Nanti Akan Istilahnya Kepotokol Atau Acaranya Itu Tidak Berjalan Cara Khidmat Penghormatan Itu Kaitannya Dengan Kesopanan Terhadap Orang Lain Dalam Acara Kepotokolan Bagaimana Seorang Yang Lewat Di Depan Orang Duduk Pasti Dia Akan Membukukan Badannya Salah Salah Satu Cara Menghormati Itu Ya Jadi Kebiasaan Kebiasaan Seperti itu Penghormatan Itu Mutlak Harus Ada Dalam Kepotokolan Apalagi Kalau Suatu Acara Upacara Seperti Itu Kan Pasti Ada Penghormatan Penghormatan Tertentu Untuk Seseorang Jadi Penghormatan Bagaimana Atau Kaitannya Bagaimana Kesopanan Itu Bisa Diterapkan Dalam Acara Tersebut Itulah Unsurnya Ada Empat Tadi Apa Pertama Tata Cara Tata Krama Aturan Aturan Atau Adat Kebiasaan Dan Yang Terakhir Tata Penghormatan Next Aspek Aspek Protokol Jadi Aspek Protokol Ini Ada Delapan Poin Ada delapan Poin Aspek Protokol Yang Pertama Tentang Regulation Regulation Pengertiannya Yaitu Menguasai Berbagai Aspek Keprotokol Regulation Ini Kaitannya Dengan Bagaimana Seseorang Bisa Menguasai Dengan Baik Aturan Aturan Atau Aspek Aspek Keprotokol Yang Akan Diterapkan Regulation Regulation Itu Bagaimana Cara Mengatur Mengatur Acara Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Benar Regulasi Caranya Sehingga Tujuan Dari Protokol Tujuan Dari Keprotokolan Itu Bisa Berjalan Dengan Sesuai Dengan Maksimal Yang Kedua Presiensi Presiensi Artinya Memberikan Kelayakan Pada Orang Atau Lameng Pengaturan Tata Tempat Dan Pengaturan Tata Ruang Ini Kalau Presiensi Ini Katanya Dengan Teknis Dalam Penyelenggaraan Acara Presiensi Ini Bagai Seseorang Sudah Diberikan Suatu Hak Diberikan Suatu Job Description Bagi Seseorang Tersebut Untuk Melaksanakan Kegiatannya Dengan Baik Bagaimana Caranya Pengaturan Tempat Seseorang Yang Kedudukannya Lebih Tinggi Pasti Dia Akan Ditempatkan Dalam Atau Ditempatkan Di Yang Pali Belakang Pengaturan Pengaturan Seperti Itu Mutlak Penting Adanya Dikuasai Seorang Protokol Seorang Protokol Jadi Pengaturan Tentang Lambang Pengaturan Tentang Tempat Tata Ruang Dan Lain Lain Itu Harus Dibikirkan Secara Matang Kadang Kalau Orang Yang Kendudukannya Tinggi Tapi Ditaruh Di Belakang Dia Juga Tersinggung Itu Masalah Seperti Itu Maka Dari Itu Kita Harus Menganalisis Jabatan Jabatan Yang Yang Mereka Yang Yang Dipunyai Oleh Mereka Tersebut Jadi Kita Bisa Memetakan Bagaimana Tempat Duduknya Bisa Mengatur Tempat Duduknya Mulai Dari Depan Belakang Siapa Belakang Sampai Paling Belakang Itulah Pentingnya Dari Presiency Presiency Teknis Penyelenggaraan Acara Yang Ketiga Upper Range Penampilan Seseorang Yang Berlangsung Protokolan Upper Range Itu Dengan Dengan Ini Dengan Baju Dengan Performance Performance Seorang Protokoler Jadi Bajunya Seperti Apa Penentuannya Bagaimana Aturannya Aturannya Itulah Itu Yang Menjadi Suatu Upper Range Seseorang Untuk Melaksanakan Suatu Keprotokolan Apalagi Kalau Empacara-Empacara Adat Itu Pasti Akan Berbeda-beda Adat Orang Jawa Seperti itulah Adat Orang Jawa Dengan Nuansa Jawanya Apalagi Adat Orang Batak Adat Orang Mina Adat Orang Papua Berbeda-beda Dari segi Penampil Penampilannya Itulah Namanya Appearance Yang penting Tujuannya Sama Menusiasikan Protokol Keprotokolan Tersebut Jadi Appearance Ini Adalah Suatu Titik Atau Suatu Poin Yang Juga Menjadi Hal Yang Sangat Krusial Dalam Keprotokolan Itu Namanya Appearance Yang Keempat Koordinasi 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 Yaitu Hubungan Kerjasama Untuk Berkoordinasi Semuanya Dalam Pelaksanaan Kegiatan Jadi Koordinasi Hubungannya Dengan Seseorang Bagaimana Melaksana Kegiatan Tersebut Dengan Orang Lain Dengan Teman Dengan Dengan Pihak Luar Seperti itu Namanya Koordinasi Maka Dari Itu Koordinasi Itu Penting Adanya Untuk Menjukseskan Apa Menjukseskan Acara Yang Dilaksanakan Poin Yang kelima Tentang Aspek Aspek Protokol Yaitu Etiket Etiket Pengertiannya Itu Tata Sopan Dan Santun Ini Katanya Dengan Tata Kerama Bagaimana Seorang Yang Lebih Muda Berinteraksi Dengan Orang Lebih Tua Bagaimana Mudah Yang Lebih Tua Menyayangi Orang Lebih Muda Dan Kembali Kaya Jadi Tata Tata Sopan Santun Ini Standarnya Mungkin Berbeda Beda Setiap Daerah Apalagi Hubungannya Dika Internasional Pasti Juga Berbeda Beda Kalau Orang Jawa Tentunya Dia Akan Lebih Maksudnya Lebih Halus Karakter Orangnya Lebih Halus Sehingga Etiket Etiket Orang Jawa Sama Orang Yang Lain Itu Juga Berbeda Tapi Pada Dasarnya Sepan Santun Itu Harus Ada Dalam Setiap Protokolan Yang Keenam Bahasa Yaitu Penggunaan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Tentunya Ketika Suatu Acara Apalagi Acara Kenegaraan Yang Sifatnya Nasional Dan Internasional Kalau Internasional Mungkin Memakai Bahasa Inggris Karena Yang Diakui Selama Ini Bahasa Internasional Adalah Bahasa Inggris Kalau Lingkupnya Nasional Berarti Dia Harus Menggunakan Suatu Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan KBBI Itu Namanya Penggunaan Bahasa Indonesia Di Dalam Suatu Acara Kepotokol Yang Ketujuh Security Atau Pengamanan Yang Keempat Leadership Yaitu Seorang Protokol Harus Mencerminkan Seorang Pemimpin Pemimpin Yang Baik Tentunya Memaham Keprotokol Yang Baik Pemimpin Yang Baik Tentunya Harus Bisa Menjadi Leader Bagi Teman Temannya Menjadi Leader Bagaimana Dia Bisa Mengatur Temannya Itu Supaya Bisa Berkembang Bisa Menurunkan Visi Dan Misi Dari Organisasi Dan Dikerjakan Bersama Sama Pemimpin Yang Baik Jadi Faktor Leadership Itu Mutlak Harus Dipunyai Seorang Pemimpin Faktor Leadership Ini Bisa Tumbuh Ketika Dia Bisa Berinteraksi Terus Menerus Dengan Teman Temannya Atau Dia Bekerja Dalam Suatu Acara Tentu Dia Diberikan Suatu Pemenang Untuk Memecahkan Masalah Problem Solving Pemecahan Masalah Itu Akhirnya Menumbukkan Suatu Leadership Tersendiri Pada Orang-orang Tertentu Itulah Aspek Aspek Protokol Ada Delapan Tadi Pertama Regulation Presiency Appearance Koordinasi Etiket Bahasa Security Dan Leadership Selanjutnya Ada Tugas Keprotokolan Jadi tugasnya Menyelenggarakan Urusan Pekerjaan Dan Kegiatan Di Bidang Protokoler Persiapan Acara Atau Pacara Tertentu Pengurusan Perjalanan Dinas Pimpinan Pejabat Maupun Tamu-tamu Daerah Serta Anggota Masyarakat Tertentu Penyediaan Akomodasi Dan Fasilitas Yang Diperlukan Kemudian Pengurusan Kendaraan Bermotor Dan Pengaturan Penjagaan Keamanan Lingkungan Kantor Wisma Mesh Di Lingkungan Daerahnya Itulah Tugas-tugas Protokol Yang Dilakukan Tugas-tugas Protokol Kemudian Next Langsung Ke fungsi Protokol Fungsinya Ada Enam Pertama Fungsi Perencanaan Pengorganisasian Yang Kedua Yang Ketiga Fungsi Penggerakan Yang Empat Fungsi Pengawasan Yang Kelima Fungsi Pengkoordinasian Dan Yang Terakhir Fungsi Pengambil Keputusan Kita bahas Yang pertama Dulu Fungsi Perencanaan Pengertiannya Adalah Fungsi Yang mengatur Mengenai Tujuan Suatu acara Yang akan Dilaksanakan Meliputi Pemilihan Waktu Tempat Situasinya Yang akan Digunakan Jadi Pemilihan Waktu Pemilihan Tempat Situasi Yang akan Digunakan Itu Dilaksanakan Di tahap Perencanaan Perencanaan Itu tahap Paling Awal Acara Tahap Perencanaan Mungkin Tahap Piting Tahap Piting Tahap Perapa Dan lain Tahap Perencanaan Jadi Disitu Ide Itu Masih Mentah Dan Diolah Bersama Dicari Jalan Tengahnya Yang Paling Baik Bagaimana Pemilihan Waktu Kapan Kemudian Tempat Dimana Kemudian Situasinya Yang akan Digunakan Itulah Fungsi Fungsi Perencanaan Jadi Perencanaan Itu Dimatangkan Dulu Dalam tahap Meeting Atau Rapat Sehingga Nanti Akan Ditemukan Suatu Pemilihan Yang Tepat Yang Tepat Pemilihan Tempat Yang Tepat Situasi Yang Tepat Itulah Fungsi Perencanaan Yang Dua Fungsi Pengorganisasian Adalah Fungsinya Mengatur Secara rinci Anggota-anggota Kepanetian Yang Terlibat Dalam Suatu Acara Setelah Perencanaan Kemudian Dituangkanlah Dalam Organisasi Akhirnya Setiap orang Itu Akan Diberikan Memenang Nah Memenangnya Dibentukin Dalam acara Tersebut Akhirnya Secara rinci Anggota-anggota Tersebut Mempunyai Jobdesk Tersendiri Jobdeskripsi Tersendiri Yang akan Dia lakukan Dalam acara Tersebut Dia melakukan Apa Tugasnya Seperti apa Seperti itu Masuk dalam Fungsi Pengorganisasian Sehingga Seorang itu Bisa berkembang Bersama Tidak Seseorang yang berkembang Kemudian yang lain Ketinggalan Enggak Organisasi Tidak seperti itu Organisasi yang baik Kita berkembang bersama Berkembang bersama Bagaimana Kita bisa Mengumbangkan Soft skill kita Untuk Berorganisasi Seperti apa Jadi organisasi Itu bisa Untuk karakter juga Leadership Dan lain-lain Keuntungannya Juga banyak Nanti Kalau kita Berorganisasi Karena kadang Ada ilmu-ilmu Yang kita Tidak dapatkan Di bangku Persekolahan Tapi kita dapatkan Di organisasi Maka dari itu Organisasi itu Juga penting Untuk jiwa-jiwa Leadership Atau jiwa-jiwa Kepemimpinan Dalam diri Seseorang Termasuk dalam Fungsi Keorganisasian Yang ketiga Fungsi Penggerakan Adalah suatu fungsi Yang memiliki tugas Pengawas Dan pendorong Anggota-anggota Yang terlibat Dalam suatu acara Jadi protokol itu Bisa menggerakkan Seseorang Menggerakkan itu apa Untuk bisa menjalankan Suatu Jobdesknya itu Jadi dengan adanya protokol Dia merasa bertanggung jawab Bertanggung jawab Untuk melaksanakan tugasnya Nah itu Itulah Nanti berjalan Secara otomatis Kalau sudah Seperti itu Jadi Dia akan merasa Bergerak sendiri Bergerak sendiri Secara otomatis Kalau dia diberikan Jauh-jauh jobdesk Jobdesk-jobdesk Yang diberikan Tanggung jawab Pada dirinya Sudah percayakan saja Bagaimana Cara Dia untuk Melaksanakan tugasnya Percayakan saja Percayakan Nah akhirnya Nanti dia juga Akan berpikir Kalau dia menemukan Kesulitan-kesulitan Dalam pekerjaannya Dia akan Bertanya Pada CO-nya Atau Kepada langsung Pada Bipada organisasi Nah akhirnya Disitulah Nanti Proses belajarnya Itu akan Terus menerus Itulah Yang paling penting Dalam organisasi Yaitu Prosesnya Proses untuk Pengembelengan Pengembelen mental juga Pengembelen soft skill Itu adanya di organisasi Akhirnya Mereka Nanti ketika Sudah tidak ada Dalam organisasi tersebut Dia Bisa Merapkannya Di Masyarakat Akhirnya di masyarakat Dia tidak canggung lagi Bersosialisasi Tidak bercanggung lagi Untuk Melakukan Suatu kegiatan Kegiatan tertentu Memerancang kegiatan Sudah biasa dia Akhirnya sudah biasa Dan Ya mungkin Kalau Sudah seperti itu Dia akan dibutuhkan oleh masyarakat Dia diam Tapi masyarakat membutuhkan dia Karena masyarakat Tahu bahwa dia Mampu untuk melakukan Atau membuat acara tertentu Buat acara yang Yang Konsepnya baik Yang Yang nanti Tujuannya juga baik Seperti itu Akhirnya Dia juga Mendapatkan suatu ilmu Dari Organisasi tersebut Itulah fungsi penggerakan Jadi fungsi penggerakan Itu bergerak secara otomatis Bagaimana dia bisa Menyelesaikan job listnya Dengan Baik Yang keempat Fungsi pengawasan Adalah fungsinya yang digunakan Sebagai suatu alat Untuk memberikan pengamanan Pengamanan Dan juga rasa Jera bagi karyawan Yang tidak mematuhi Peraturan Jadi seperti Yang saya Terangkan dalam Dalam Mata pelajaran kepegawaian Ada reward Dan ada punishment Reward diberikan kepada Orang-orang yang melakukan Pekerjaannya Dengan baik Punishment diberikan Orang Yang Melakukan pekerjaannya Kurang baik Dua hal ini Ini saling Berkaitan Ketika Projaranya Ketika dia Bekerja dengan baik Seorang karyawan Berat mendapatkan Dia Ketika Seorang Bekerja Malas-malasan mungkin Malas-malasan Terus kurang baik Dalam segi pekerjaannya Tidak sesuai dengan target Itu Dia Diberikan Punishment Maka dari itu Protokol bisa sebagai Fungsi pengawasan Sehingga Peraturan-peraturan Yang sudah ditetapkan Itu bisa Dilaksanakan dengan baik Yang kelima Fungsi Pengkoordinasian Adalah fungsi yang Bertujuan untuk Membentuk suatu Sikap kekompakan Kerjasama Bagi setiap anggota Suatu sistem Keprotokolan Tidak mungkin Acara Berjalan dengan baik Kalau tidak Dikoordinasikan Itulah pentingnya Fungsi pengkoordinasian Jadi Pengkoordinasian Ini Bagaimana Bisa Mengatur Sedemikian Banyak orang Sedemikian Banyak kepala Sesuai dengan Target yang Kita capai Itulah Dikoordinasikan Terus-menerus Jadi Koordinasi itu Terus-menerus Jangan sampai putus Jadi Koordinasi yang baik Itu ketika Pemimpinan Itu selalu Terjun langsung Terjun langsung Untuk Memantau Mantau pekerjaan Dari Bawahannya Nanti ketemulah Masalah-masalah Sehingga Pemecahannya itu Perlu Dilakukan Akhirnya Kalau masalah itu Perlu Ketemu Akhirnya Carakan Solusi Disitulah Belajarnya Fungsi Pemimpinan Yaitu Pembentukan Atau Bertujuan Untuk membentuk Suatu sikap Kompakan Kerjasama Bagi Anggota Suatu sistem Keputokolan Jadi Kerjasama Keputokan Itu juga Sangat penting Yang ada Dalam Sikap Keputokolan Yang ke-6 Yang terakhir Fungsi Pengambilan Keputusan Pengertiannya Adalah Fungsi yang Bertujuan Untuk Memutuskan Segala sesuatu Yang berkaitan Dengan hasil Perencanaan Suatu kelompok Keputokolan Yang padahal Akhirnya Digunakan Pada suatu acara Pada suatu acara Tertentu Jadi Pengambilan Keputusan Ini Bertujuan Untuk memutuskan Segala sesuatu Yang berkaitan Dengan hasil Perencanaan Suatu kelompok Keputokolan Nah Ketika Ketika Perencanaan Sudah Sudah Ada Kemudian Pengeksekusian Sudah Sudah Ada Gitu kan Atau Tibalah Pada Tahap Yang paling Akhir Yaitu Tahap Pengambil Keputusan Keputusan Ini Tahap Evaluasi Bagaimana Acara itu Berjalan dengan Baik atau Tidak Sesudah Target Atau Tidak Inilah Dinamakan Tahap Pengambil Keputusan Jadi Seorang pimpinan Berhak Untuk Mengambil Keputusan Menentukan Bahwa Kita sudah Berjalan Baik Acaranya Atau Kita Belum Berjalan Baik Acaranya Akhirnya Inilah Fungsi-fungsi Dari Protokol Yang Mengikat Dalam Setiap Kepertokolan Itulah Yang Dapat Saya Sampaikan Kalau Ada Salah-salah Kata Saya Mohon Maaf Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh